Sementara pebirsa, hingga saat ini sedikitnya ada 353 situs judi online yang ditemukan oleh tim cyber Polda Jambi dan diajukan ke Kominfo untuk dilakukan pemblokiran. Polda Jambi, khususnya subdit 5 cyber, serius dalam memberantas aktivitas perjudian, baik online maupun offline. Hingga saat ini ada ratusan situs yang dilakukan pemblokiran dan sejumlah tersangka diamankan. PLTK subdit 5 cyber crime di Treskrim Suspolda Jambi, AKBP Reza Komeindi mengungkapkan, sampai saat ini sudah ada 353 situs judi online yang diajukan ke Kominfo untuk dilakukan pemblokiran. Sehingga atas temuan tersebut, masyarakat diimbau agar tidak melakukan aktivitas perjudian, baik online maupun offline. Saat ini sudah hampir 353 situs yang kita ajukan pemblokiran. Jadi, sebagai informasi, di kedepan saya harapkan kepada seluruh masyarakat agar tidak mengulangi kembali peristiwa yang seperti kita sampaikan pada rilis tadi. AKBP Reza Komeindi menegaskan, dilarang keras bermain judi online dan menerima promosi ataupun endorse situs judi online, karena pemberantasan ini juga sudah menjadi atensi semua pihak, bahkan langsung dari Presiden. Selain itu, Subdit 5 Cyber juga berkomitmen setiap hari melakukan patroli cyber untuk melihat situs-situs dan akun yang terindikasi bermuatan judi online. Sehingga setelah ditemukan, langsung di-take down dan diajukan pemblokiran ke Kominfo.